Halo guys, kembali lagi sama gue Denia Hermawan Di video kali ini Sebelum menutup tahun 2017 Gue ada jajan Satu part lagi, terakhir Untuk menutup tahun 2017 ini Nah part itu apa? Langsung aja kita akan lihat Unboxingnya di video yang ini Dan sekarang Ini dia partnya Ini ada di Box Bukan di box Di tempat ini kita bisa lihat Disini ada boneka Sally Ini juga ada boneka Apa? Bas lahir Karena ini cuma bercanda doang Terus Ini juga ada Cars Lihat kan gak? Cars Jackson Storm Enggak, tapi bukan ini juga Terus Nah ini dia partnya Ini apa nih? Kalian tau gak ini kenal put apa? Ada yang tau gak? Ini kenal put apa? Cuma ini kondisinya Udah cukup Jelek lah ininya Cuma bisa dibenerin lah Bisa dibagusin lagi Dan Tapi bukan ini si barangnya Ini Juga cuma sebagai Castor doang Dulu gue beli Dan gak pake Ini kenal put M4 namanya Tapi bukan ini yang buat Kita unboxing Tapi ini dia Nah Jadi Ini pipa apa? Ayo kalian bisa lihat Apo ulur ya Dalamnya kayak ulur bentuknya Ini Pipanya dua Dan ini juga mid pipe Jadi ini Kalian bisa tebak Kira-kira kenapa-kenapa nih Pipa kenapa-kenapa Ayo Kalian Menunggu Kalian bisa menebak juga Tebak-tebak Ini kenapa-kenapa ya Motor apa ya Nah Jadi Alat yang gue pake adalah Pertama Handphone Pagas ini cuma buat Melihat ada cat atau enggak Gue akan menggunakan Ini dua Nah langsung aja Kita mau lihat proses Unboxingnya Pas terakhir Di tahun 2017 Bentar nih Oke Ini dia Let's go Oke ini udah Sekarang Saatnya pengen unboxing Dan ini dia Sirencernya Bentar deh Pipa dulu Kita buka dulu pipanya Jadi Ini Sebagai Informasi dulu Sebelum kita lihat Ini gue beli Aduh Ini gue beli Saker Gue gak beli baru Dan Ini Tentunya Bukan buat motor Suzuki Satria Full Jelas-jelas Karena Dua silinder ya Dan Untuknya Modeler Laku-laku Gitu Nah Ini dia Ada Apa Bobang Kayak shotgun ya Double barrel Apa Coba Kebanyakan main game Apa kebanyakan mici Nah Terus Ini Ini udah kebuka Oke Terang Ini beresin dulu Jadi di video ini Kita Gue cuma ngebahas Parts terakhir doang Oke jadi ini sudah Kebuka Oke Sampai Diberesin dulu Ini ada dua pipa Seperti ini Nah Kalian bisa tebak gak nih Pipa kalau kayak gini Kayak mau terapa Jadi begini nih Posisinya Dan ini ada Meat pipe Dan abis ini yuk Gue buka lagi Gue buka lagi Gue buka lagi Bambu wrapnya gue lepas Nah Nah Ini Ini udah kebuka Dua Dan ini juga udah kebuka Nah Sekarang Wah ada penyoknya dikit Disini Tapi Opro mulus pipanya Dan sekarang Kita masuk ke serancernya Nah Ini dia apa nih Serancernya Seragri banget Keliatannya Penasaran Sudah ada yang bisa nebak Ini kenampot apa Nah Biar langsung tau Gue langsung unboxing aja yuk Gue juga penasaran Jadi Kenampot ini kan buat Motor selain Satria Tentunya Dua silinder kayak gitu Dan Jadi gue gak tau nih Ini bakal buat Kepasang di motor gue Atau enggak Pipa gue itu Yang paling gede DBS Ukuran 50 atau 51 Sama Leovink Leovink Yang Pobra Atau Yang Dipikosa 54mm Tetapi Ya We'll find out later Ini gue buka dulu ya Ini udah kebuka Siap Ayo Ini tebak Ini kenapa-napa Ayo Tebak dulu 4 detik 1 2 10 Oke deh Nah ini adalah Kenal pot Aero Kelihatan gak Kelihatan kan Ini ada yang namat Aero Lebih jelas lagi Langsung gue buka dulu Buat-buat-buatnya Ini Sellernya Luar biasa banget Gue demen sama Kerja packingnya Superapi Dan Ya Gak mau ngecewakan lah Mengirimannya juga bagus Oke Kita buka nih Wah ini sih kayak pipa Buat nih Sama DBS Kayaknya ya I don't know Come on Iyap Yes Ini dia Jajanan terakhir Nampot Aero Trophy Ini baru namanya Aero Trophy nih Dan Ini full titanium Kenteng banget Segede ini Menurut gue Sekilo lebih lah ya Sama 2 kilo Tapi Nah kondisinya sih Ini ada kayak Lecet-lecet dikit Tapi overall 90% lah Dan ini ada Apa Ini Ada logo Aero nya Belakangnya ada sedikit Kena panas nih Tapi no problem Bisa dibersihin Bisa dibersihin Ya jadi ini Aero Trophy Gue gak tau sih sebenernya Buat motor apa Karena Gue dapetnya ini buat Kawasaki ER6N Waktu itu dikasih sama temen Di iklan di OLX Dan gue langsung hubungi orangnya Nah ini Buatnya full titanium Dan panjang banget Ini hampir mirip sama Kayak WRX K3 Kayaknya Sekitar 30 cm-an Tapi Yuk Buat find out Ini bisa gak ya Dipasang di Satria gue nanti Karena Ini dudukannya agak miring Ini Nanti harus diakal-akalnya Cuma ini indah banget sih Welding kita Oke guys Sekarang masuk Main ke pemasangan Silencer Aero Aero Trophy Ke Sidi Kisah Tia gue Tapi sebelumnya gue pengen jelasin Kalau inlet ini Ukurannya Sepertinya 49 cm-an Jadi Ini pipa DBS DBS Dacing Ini Gak masuk Bener-bener ngepas banget Lubangnya Jadi Tabrakan Dan gak buat Dan Kemungkinan Gue akan pake ukuran P-Pile Lebih kecil Yaitu pake R9 Varianti yang stainless aja Gak pake titanium Sayang takutnya agak lecet-lecet Jadi Gue pake ini aja Dan Ini ukurannya masuk Tapi Longgar Longgar sedikit sih Jadi perkiraan ini Kurang 1 ml Tapi gak apa-apa Yang penting bisa dengerin dulu suaranya Langsung aja Gue pengen paksa Dan juga Gak pake jalan sih Jadi Cuma buat Tes suara aja Karena gue juga penasaran Ini pertama kalinya Aero Trophy Di Suzuki Satriaku gue Dan ini juga sebenernya Pertama kali gue pake Kenabat Aero Oke guys Ini dia Gue cabut dulu bracketnya Coba Ini handuk Handuk racingnya Gue gak cabut Nah biasanya gue Kalau bisa Mau cabut-cabut Saran-sarang gini Perek kan keras banget Gue gak punya pengait Racingnya Jadi gue pake ini nih, pake tali Raffia Racing Tali Raffia Racing nya gue pake buat cabut gini Nah, kan mantep Jadi gue cabut dulu salensurnya Oke, salensur R9 kondensian nya Udah kecabut, sekarang tinggal dipak nya Ini pipa R9 Titanium Pio gue Gue kan ga terlalu panasin di tempat itu Maksudnya gue cuma pake panas kalo buat di jalan doang Jadi panasnya begini Depannya jadi kuning, agak-agak ungu Terus ya jadi kebiruannya disini doang Cuma belahangnya belum Ya itu nanti udah belahangan Ini pipanya bentar gue taro di tempat aman dulu Sekarang masuk ke pemasangan pipa R9 Valencia Stainless Oke, nah ini dia bagian yang paling gue tunggu Pemasangan salensurnya Pemasangan salensurnya Dek, panjang banget ya Tapi, menurut gue tampilannya cakep-cakep aja sih Cuma panjang banget Dan ini kan bracketnya agak bengkok Jadi kalo misal gue mau pasang Nanti gue perlu bikin bracket lagi Tapi ga masalah lah itu Nanti bakal dicari pelang-pelang Mungkin ga dalam jangka waktu Cuma ya ini dia Namanya lapor aerotropi Di sudut kisah triaku Gede banget Kayaknya gue ada jalan aneh deh Sebelum gue tes suaranya Gue mau foto-foto dulu Buat dokumentasi Biasalah Oke ini dia saatnya Kita mau nyalain yuk Ini kuncinya Sekalian gue panasin Karena gue belum pake motornya Gue pegangin salensurnya Takutnya terental lagi Tapi ini masih gila lah Kita dengarnya sama kayak 650 lainnya Cuma buat salensur panjang Suaranya lumayan ngebas Dan bagus Coba gocek disini ya Yap Bocor sedikit Wajar lah Wow ngebasnya bagus sih Di jalan bakal keren Adem Dan Ya ngebas tapi adem gitu dah Pokoknya susah di describe Sekali lagi coba gebir Oke jadi itu dia untuk kenapot Aero Trophy Punya Motor Selain Satria Fu Di Suzuki Satria Fu gue Suaranya bagus Suaranya bagus banget Dan Ngga cempreng Adem karena ini memang karakternya panjang Tentunya kalo dimoges suaranya lebih bagus lagi Ehm Tapi karena kenapot ini ngga bakal gue pake Ini hanya sebagai jajanan penutup di tahun 2017 Nah sekarang gue mau ganti kenapot yang bakal gue pake di jalan Sekarang Pipainannya sudah terlepas Sekarang gue pengen pasang kenapot ini Kenapot yang udah gue punya juga Nah itu pipain yang pasang Sekarang setelah apa yang gue pake Ini dia Tanah sel-WRX K2 Yang Alas Blue Atau seperti ini model lama ya Katanya udah ngedan lagi Ya mungkin untuk beberapa waktu Buat Nampang-nampang Gue geber-geber Pake ginian Ini gue rapin dulu Gue pasang Pake bracket Bracketnya Kalo ini gue gak pake Underfresing Karena Gue rasa udah nampang Gak apa-apa lah Oke guys jadi itu dia Ini Ini Kenapot yang bakal gue pake sebagai penonton di tahun 2017 Dan juga ini adalah Belajaran yang terakhir gue di tahun 2017 Yaitu Kenapot Aerotropy Dan Tool system Dan Gue Gak tau ini bakal gue pake ke depannya atau engga Gue minta pendapat kalian juga Apakah gue harus custom Sambungan Segala macem Apa gue harus pake nampot ini atau engga Gak usah Karena jelek banget ke gedean Segala macem Ya gue akan terima pendapat kalian juga Sambil gue pikir-pikir Dan Ya thank you guys Gue supportnya Selama ini Selama tahun 2017 Gue udah ngalamin banyak banget Gue ngalamin Bener-bener banyak experience baru Gue bener-bener Belajar buat semangat terus Buat bisa bikin Konten Dan kalian bener-bener support gue banget Selama 1 tahun tentu ini Dan gue bener-bener harap di tahun 2018 Channel gue bisa semakin Membawa lagi Kalian juga mudah-mudahan bisa semakin suka Dan gue terima memasukan apapun dari kalian Walaupun kadang ada kata-kata yang pedes Atau engga kata-kata yang positif segala macem Gue akan terima dengan senang hati Dan sekali lagi gue ucapin Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang udah support Selama 1 tahun penuh ini Dan Gue berharap di tahun 2018 Juga gue bisa Channel ini semakin maju Dan juga gue bisa terus Berkarya Dan juga gue ingin Ucapkan maaf Kalau misalnya Selama di tahun 2017 Channel gue Kalau misalnya ada yang kurang Segala macem Gue akan coba membaiki di tahun 2018 Dan Ya tentunya Semuanya gue berharap Lebih baik Dan lebih mantap lagi Thank you guys for your support Dan juga Happy new year 2018 Oh iya lupa satu hal lagi Jadi di Tahun 2018 Rencananya gue akan Ada modifikasi lagi Untuk Suzuki Satriapu gue ini Dan Pas nya apa Nah Jadi kalian harus Tunggu Pokoknya di tahun 2018 Akan ada video baru lagi Pastinya lah Dan Video itu Akan membahas Mengenai Satriapu gue Lebih dalam lagi Dan juga Gue akan lebih banyak sharing Mengenai motor gue Dan juga Untuk Ada beberapa Request video Yang belum gue buatin Maaf banget Nah Tapi yang akan Gue Tampilkan di tahun 2018 Termasuk juga Video restorasi Waktu motor gue crash Oke guys Jadi itu dia Sekali lagi gue ucapin Happy new year 2018 Thank you guys for watching See you in the next video Bye bye